Intro Hai DVD buddy, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat ketemu dengan kami berdua. Ini gue Dito, dan ada rekan gue Aldo. Hai Dito. Hai David, ya Pak Di, kabar semuanya. Episode kali ini, kita kedatengan salah satu teman kita. Jadi ini teman David gue, dan dia itu menorehkan beberapa prestasi kancah nasional sehingga internasional. Dia sosok orang yang sangat istimewa, di hidup gue terutama. Karena dia bener-bener membanggakan bendiranya Indonesia. Ya tanpa panjang lebar lagi, kita panggilkan salah satu orang yang sangat menorehkan prestasi di Indonesia. Hai Ana Fali saat maja. Hai. Sebelum banget, dari tadi gue udah pengen ngakap cuman yaudah deh gue tahan-tahan. Gue jadi bertanya-tanya hubungan gue sama Dito tuh apa sih sebenernya? Apa hubungan kalian? Gue jadi bertanya-tanya ke diri gue. Siapa nih orang ya? Kayaknya yang baru kenal deh. Kok udah kayak deket banget ya gitu? Nama kamu ini panggilannya siapa sih? Ana, Liza, Atma. Siapa sebenernya? Ana aja kali ya. Mungkin lebih gampang diingat. Dan gak susah juga. Oke, Ana kayaknya emang ini ya, Liza tuh khusus panggilan sayang kita kayaknya ya. Aduh, kitanya siapa nih lo sama Aldo? Atau lo sama temen-temen lo atau gimana? Gue gak ikut-ikut ya, Dito saja seorangnya gue gak ikut-ikut. Baik. Ana, oke kita panggil dia malam ini adalah Ana. Oke tuh, jangan salah panggil. Oke siap. Hai Aldo. Nah, lo siapa sih Nah? Lo siapa dan coba ceritain dong kesibukan lo sekarang apa sih Nah? Masa banget pertanyaannya lo siapa. Lo siapa? Dia wanita tuh. Dia wanita. Gue bingung juga. Jangan aneh-aneh ini pertanyaannya. Perempuan gitu kan. Maka gue juga bingung ini pertanyaannya agak filosofis mungkin nih. Mungkin seharusnya bukan Divepedia. Mungkin Lifepedia ya. Ya basically mungkin related with the podcast gitu kan. Kayak ngomonginnya Diving. So, dengan konteks ini maka gue adalah seorang diver yang adalah Miss Kuba Indonesia 2019. Dan berlanjut ke tahun ini karena ada Corona jadi gak ada pemilihan yang baru. Jadi boleh lah gue tahun ini sekali lagi 2020 gitu ya kan. Oh jadi lanjut ya? Lanjut, lanjut. Cuman maksudnya karena Corona kan jadi gak ada kegiatan gitu loh. Maksud gue kalau kayak dulu kan ada ini, ada itu, ada bubersi pantai, ada diving. Tahun ini aja gue belum diving sama sekali. Beri banget gak sih? Serius? Iya, dan kalau gak diving ya gue bekerja. Bekerja mengumpulkan pundi-pundi untuk membayar diving. Tidak murah ya kan. Berarti lu sebagai juara satu Miss Kuba Indonesia tahun 2019. Betul ya Naya? Betul, betul. Wow. Terima kasih. Sebenarnya Miss Kuba itu apa sih, Nah? Miss Kuba Indonesia itu adalah region apa? Jembangatkan apa sih, Nah? Dan itu sebenarnya salah satu hal favorit gue sih. Jadi karena itu sebenarnya dulu itu waktu gue join Miss Kuba, sebenarnya gue gak ada keinginan untuk apa ya? Maksudnya, lu tau gak sih when you hear the word pageant itu kan kayak you have to be pretty, you have to be tall, you have to be skinny, harus putih, gak bisa serawakan gitu kan. Kayaknya beda banget sama lu ya kayaknya. Tuh ya, karena lu yang tau gue kayak, ah elah nafaliza gitu kan. Jadi sebenarnya waktu itu. Cuek. Huh? Tats up cuek. Pake high heels. High heels, no. Bener gitu-gitu kan. Nah, jadi kayak waktu itu, waktu gue daftar tuh kayak purely gue concern sama plastik, sama, dan waktu gue udah diving, jadi kayak gue suka banget sama, bener-bener gue suka banget sama bawa laut sih. Jadi kayak, gue kayak, what can I do to preserve it in a sense kayak gitu kan. And then, I feel like kalau lu di Indo, tuh kayak bitter truth-nya adalah you have to be someone first to be listening in a sense kayak gitu-gitu loh kayak, at least that's what I felt back then gitu kan. Terus waktu gue search gitu kayak, maksud gue kayak, I was thinking, what can I do ya gitu kayak, gimana caranya biar, ya gue bisa memberikan sedikit pengaruh baik lah gitu. Nah, terus, I remember this pageant, karena temen gue jadi Miss Kuba Indo waktu tahun 2012, oh 13, I forgot. Waktu tahun 2018 akhir, gue search and then ada gitu kan, kayak, wah ada nih gitu. Dan dia lagi open recruitment, apa sih namanya? Ya gitu lah, pokoknya dia lagi menerima aplikans gitu kan. Nah, gue inget banget tuh, gue buka tab-nya, jadi kan lu harus easy form gitu. Gue buka tab-nya, kayak, dan gue diemin itu tab, gak gue apa-apain, for probably kayak one or two months. Kayak gue galau banget gitu loh, maksudnya kayak, ini bener-bener agent gitu loh. Iya, maksud gue kayak, ketika lu submit the form, then it's your responsibility kan. Maksud gue, kalau lu go through, then you have to go through everything, kayak wholeheartedly gitu loh, gak bisa setengah-setengah gitu. Kalau kayak, dua bulanan tuh gue kayak galau, kayak mikir. Terus kayak, is it something that I really want gitu loh, kayak, apakah gue willing untuk karantina, untuk pake high heels, untuk dandan gitu-gitu loh. Jadi gue kayak, ah mau gak ya, mau gak ya, mau gak ya gitu loh. Sampai akhirnya, dia tuh tutup pendaftaran, tinggal 1 Desember, gue gila banget. Dan waktu itu tuh, di form-nya itu tuh ada kayak, lo tau sih lo harus foto yang tampak depan, tampak samping, setengah badan, full badan gitu-gitu. Jadi kan di kepala gue kan, kayak lo harus foto di foto studio, itu gue udah kayak males lagi kan, kayak adek gitu, kayak aduh gimana nih gitu. Jadi waktu itu dengan kayak, yaudah lah kayak, I was thinking, if God's permit, kayak if universe permits gue untuk join, then I'll join. Jadi waktu itu gue bener-bener submit-nya form, and then the pictures, gue minta tolong temen gue buat fotoin pake handphone di ruang meeting kantor gue, inget banget tuh. Terus habisnya yaudah, akhirnya gue submit semuanya, gue udah kayak, pasrah aja deh kayak gue udah gak tau deh gitu kan. Eh gak taunya, gue dapet tuh, gue dapet lolos ke, I think it was semi-final gitu, jadi kayak ada satu filter gitu, jadi lo disuruh dateng untuk interview, ya interview tentang lo lah gitu kan, sama ada photoshoot gitu, gue inget banget. Jadi gue kayak, oh gue lolos ke, I think, oh 30 besar, iya ya, jadi 30 besar, yaudah, akhirnya 30 besar, ada dandan kan, jadi kayak lo harus dandan, gue inget banget, gue minta tolong temen gue buat dandanin, karena I literally cannot, lo masih kayak back then, gue masih yang kayak, gak bisa pake foundation, gak bisa pake concealer, dan-dan gitu, so simple, bahkan gue gak dandanin kan, I think it was just kayak eyeliner aja back then gitu kan, jadi kayak waktu itu temen gue yang dandanin, sama rambut gue juga kayak dibikin gitu-gitu lah, sampai akhirnya gue foto, dan waktu interview gue juga kayak, yaudah gue jawab sejujur-jujurnya aja gitu kan, udah gue udah kayak pasang juga, kayak yaudahlah kalau gak dapet gitu, eh gak taunya gue masuk ke 15 besar gitu kan, terus gue kayak, oh 15 besar, habis itu karantina gitu kan, terus karantina itu enaknya gak nginep, jadi kayak waktu itu kan barengan sama di XI, deep end, extreme, ya kan, karantina itu kayak pulang pergi gitu, jadi kayak lo nyampe pagi, sore kelar, karena terus the whole day itu lo dapet training, sama ya basically the folk person lah gitu, ada banyak agenda, bla bla bla, terus udah ada innya juga, kayak what to wear gitu, kayak lo harus pake misalnya kayak, kawasnya dikasih, terus bawahannya celana putih, high heels, gitu-gitu lah gitu, terus waktu gue nyampe gue udah nervous kan, maksudnya kayak, how will it be, kayak perempuan-perempuannya kayak gimana sih gitu, kayak di kepala gue, I thought gue masih kayak terpaku, kayak ini tuh kayak pageant beneran, kayak perempuan-perempuan cantik gitu-gitu, kayak tinggi kurus, terus begitu gue dateng hari pertama, begitu gue liat, ternyata tuh this pageant is different banget, maksudnya kayak, waktu gue liat the other 14 ladies tuh, bener-bener anak outdoor gitu loh, yang probably adalah 1, 2, 3, yang emang model gitu, yang kayak kurus tinggi, tapi kayak the rest of them yang beneran, ya kayak gue aja in general gitu, yang ya udah makeup seadanya, and then kayak you can see lah, kayak bukan yang kayak poise gitu, lo tau gak sih kalau anak pageant kan kayak duduknya table man, harus tegak gitu-gitu, kita sama sekali gak jadi kayak enjoy banget, gitu ya, kayak i mean when you're a diver you don't really do that kan, jadi ya, dan gak kurus, maksud gue kayak when you're a diver again, kayak gak mungkin lo kurus, kayak kurus banget gitu loh, karena your tank is heavy, terus semuanya juga berat gitu kan, terus ya udah deh, jadi kayak I really enjoy all the quarantine process, terus ya, menang deh, ini gue juga kaget ifat gue menang, gue kayak oh okay, Gue inget banget tuh Gue inget banget Malam dimana lu menang Itu kan gue lagi Jakarta Lu dateng gak sih Kayak lu dateng deh Iya gue dateng Iya kan Iya gue dateng Karena lu kan Siapa lagi Coba Aduh Kayak gini-gini nih Kalau yang denger Aduh Kepada para pendengar Silahkan Berimajinasi lah Gimana-gimana Gue inget lu dateng Iya-iya Gue dateng Dan gue amaze gitu Kayak gue dari belakang Lihat Wah gila Ini sih calon juara sih Memang Lu Lu passionate banget Di bidang ini Dan semua Every single word Ketika lu ditanya sama juri Itu bener-bener Inspiring people Semuanya disana Kayak ketika Out of nowhere Orang yang disamping gue Gak tau lu Dan waktu lu ngomong Itu mereka Gue inget banget Mereka bisa kayak Wah gila Mereka ngomongin gitu Ini bagus Ini bagus calon juara Dan ketika lu menang Kayak Wow Emang lu deserve it Lissana Valisa Valisa Iya podcast Kayak agak bisa nih ya Buat Radityo Wicaksono Tuk manggil gue anak Karena dia kebiasaan Manggila Lissana Gue juga kayak Oke Gue seneng sih Cuman kayak gak nyangka aja I never saw myself As someone yang kayak gitu Maksudnya kayak I just Live life as a Aja gitu kan Jadi kayak Oh wow I got recognized Oh wow Oke Kayak gitu Same thing kayak Pas international sih Kayak Yang international juga gitu Kayak Gue juga Gue inget banget men Gue se-stress itu ya Karena waktu yang International itu Itu kan Bulan November Jadi kayak gue Menangnya tuh Bulan April Terus Novembernya tuh Gue harus terbang gitu kan Dan Maksud gue Ini international men Kayak Lo gak cuman Ngelawan Southeast Asian Yang gue gak tau juga Negaranya apa Back then Abis itu belum tau Kayak awal-awal Cuman kayak Lo bakal ngelawan Orang-orang dari US Dari UK Maksud gue kayak European yang They could have Better body Atau kayak Better face Yang lo jadi kayak Put unnecessary pressure On yourself Akhirnya gue jadi yang kayak Ya udah gitu Lo udah menang This is something Yang lo harus lakukan Gitu loh Kayak This is the consequences Of winning And you have to do it Yang bener-bener Kayak gitu Terus waktu gue In the second place Gue kayak Wow Lo tau gak sih Kayak You just didn't think About it Kayak lo gak nyangka aja Dan gue gak expect Sama sekali Mesti Kayak I want to win Of course Gue Come on men Bawa nama Indonesia Keluar negeri Kalau kalah kan Gimana sih Agak pressure kan Jadi otomatis Gue mau menang Karena kayak Well Gue bawa nama negara gue Di luar Dan yaudah Jadi gue kayak Oke deh Wow Interestin ya Gue jadi kepo nih Dari cerita lu I mean It seems like Fun banget gitu Cerita lu Dan keliatan lu Sangat semangat banget nih Terus menurut lu sendiri Apa sih yang membuat lu Bisa juara satu Terus Bisa maju ke Miss International Jadi juara dua juga Maksudnya In your opinion Apa yang membuat lu Jadi juara Terus yang kedua Kalau emang Miss Kuba gitu Apa aja sih yang ditanyain Apa aja kriterianya Apakah Mungkin harus bisa Gak tau ya Kan gue Beneran awam nih Apakah harus bisa Let's say At least FD Diver Or advance open water Or like Anyone can join it Gitu For example Atau gimana Gue yakin Seriusnya nama lu Lifepedia sih Bukan Lifepedia In my opinion What makes me win Tuh kayak pertanyaannya Gue kayak Waduh say Jawabnya gimana ya Mungkin ya kedua dulu kali ya Yang kayak Miss Kuba Itu sebenernya I think it would be amazing Kalau misalnya Lu emang udah Diver since the beginning sih Karena Kontennya itu Emang Putar diving kan Kayak dive sites di Indo Safety diving Gitu-gitu Waktu jaman gue Ada yang belum diving Cuman I mean Kayak people Will question juga kan Kenapa dia gak diver Tapi dia bisa ikutan To same extent And then when I join Terus waktu gue liat Aktivitas Miss Kuba It's not necessarily About diving juga Karena kan One of the message Yang kita bawa Adalah Stop wanting to use plastic Right Jadi maksud gue Jadi maksud gue It doesn't matter If you're a diver Cuman Maksudnya Kalau lo Have the same concern Terus lo juga Gak takut Angkat-angkat sampah Kan maksud gue Ada aja lah Orang-orang yang geli Ngobok-ngobok sampah Atau kayak Lo harus panas-panasan Di pantai kan Maksudnya Not everyone enjoys it Jadi kayak Kalau lo Willing to do it In a sense Dan lo have the same concern Dan lo care juga About sampah Amat plastik single use Then you are Welcome aboard Juga sih Kayak gitu Oh interesting Kita kalau ada Ini dong Kalau ada pendaftaran Mister Scuba Kayak kita wajib ikut sih Iya boleh sih Kata gue ya Kalau ada ya Ada Mister Scuba Iya Mister Scuba Habis itu kan Gue banget yang intercarsial Kan ada foto Pake swimwear tuh Mungkin kalau lo Mister Scuba Pake swim Apa sih namanya Ya kayak Speedo itu Yang sekitiga itu ya Ini bu Nanti Gunung-gunungnya Itu nongol Nanti Jadi beda Ini topiknya Jadi semakin malam Semakin mengarahnya Beda ya Dari atanya dive Jadi beda lagi Dive-nya nih Tergantung Kita naik kemana Jadi 18 plus ya Kontennya ya Waduh Iya Liz Dulu kan Begitu Tahu bahwa ada Miss Scuba Itu kan sebenarnya Visinya sangat bagus ya Dia pengen Gak cuman ajang pageant Tapi pengen Menginspirasi orang juga Supaya mereka Aware dan Cinta sama lingkungan Sebenernya Kalau lo liat Di Indonesia Ya Khususnya Itu Makin kesini Orang-orang Semakin Aware Sama Penggunaan Plastik Dan Sampah Sebagainya Atau malah Orang semakin Kesini Semakin Cuk Ya udahlah Gue pake plastik deh Atau gue pake Sedotan plastik deh Atau gue Buang sampah Sembarangan deh Terserah lah Whatever lah Atau Menurut lo Orang semakin Aware Makin kesini Dan Gimana caranya Supaya Kita dari Community yang kecil Itu bisa Menginspirasi orang-orang Untuk menularkan Efek-efek positif Terhadap menjaga lingkungan kita Gimana menurut lo Liz Nah kalo ditanya makin kesini Itu kalo gue liat ya Kalo dari Penglihatan gue sendiri sih Menurut gue Orang-orang It getting better People are more aware Of this issue Jadi mereka juga mulai Ngurangin Penggunaan Plastik sekali Pakai Kayak I mean I can see it From Dulu Tuh yang I mean Probably Kayak 10 years back Lo gak bakal Liat ada Sedotan kertas Atau sedotan Kasava Atau All these plastic bags Yang kantong kasava Atau Plastik yang Bisa dissolve In hot water Yang edible Kayak This innovation 10 years back Kayak gak ada Cuman makin kesini Lo liat Everything Kayak innovationnya ada Which means There's a demand for it And people are making Supply for it Gitu loh Maksud gue Kalo misalnya gak ada demand Biasanya supplynya gak akan ada Gitu kan And also kalo gak ada supply Dan gak ada demand Supplynya juga bakal mati And then Ada yang supply Ada demandnya gitu Kayak gue kan pake Sikat gigi bambu Dan gue gak bisa Menemukan sikat gigi bambu itu Di toko offline Kayak maksudnya susah lah Gitu nyari Ames gue pergi ke Toko yang kayak Zero waste Gitu-gitu Baru ada gitu kan Jadi gue Kadang-kadang gue cari Di e-commerce gitu Nah waktu gue Search Sikat gigi bambu Itu banyak yang jual Maksud gue Gak cuman 10 Tapi kayak ada ratusan Even probably Thousand gitu loh Yang jual These things gitu Same thing for Kayak misalnya Plastik yang tadi Yang kasava Bagus Sekarang kan udah ada Peraturannya kan Kayak di Jakarta Lo gak boleh pake plastik Sekali pakai Meskipun Sebenarnya Ada aja sih Yang masih pake Kayak gitu Cuman maksud gue At least Udah ada peraturannya Jadi sebenarnya There's a law for it And people Are supposed to Obey the law aja sih Jadi gue pikir It's actually getting better Cuman Now the problem is Lo tau gak sih Kayak ibaratnya Kecepatan Orang-orang Yang mau berlaku baik Dengan kecepatan Orang-orang yang bodo amat Kayak gitu loh Jadi kayak Which one will win Gitu loh In a sense Karena ya Kita gak tau mungkin Di luar sana ada aja Orang-orang yang Yang ala-ala Atau yang kayaknya Sebenernya gak ngelakuin Sebenernya bodo amat Kayak There will be some Gitu Cuman ya itu sih Kalau misalnya The good people Can overpower The good ones Then I think We will be Totally agree ya Sama itu Gue juga cukup concern Soal sampah plastik terutama Gue maksudnya Like something At least better Than nothing at all Yang dulu kayak Lu bilang gak ada Kesadaran sama sekali Sekerang udah banyak Rakan yang mengelola Sampah-sampah Recycle Kayak Gue suka banget Ngumpulin sampah plastik Gue ke Rebrick Yang bisa diolah jadi Betaco Terus ada Octopus juga Itu kalau gak salah Yang ngumpulin Botol-botol plastik Dan banyak kekakan lainnya Dan ya Of course Gue maksudnya If the demand is there Jadi kayak Kita sebagai masjid Mereka juga bisa Put pressure on the government Jadi mereka Bisa ban Kantong plastik Pelan-pelan lah ya Kayak di Bali Jakarta udah Hopefully ya Ya bener ya Ikutin kekakan mereka juga Dua tahun lalu Gue tinggal di Bali Itu kan baru pertama kali Regulasi minimarket Tidak boleh pakai plastik Sekali pakai Itu Cukup membuat gue Amiss Karena Ternyata Yang dulu gue kira ada Demonstrasi Karena gak boleh pakai plastik Tapi ternyata Kalau di Bali itu Karena lingkungan Sangat mendukung Jadi Begitu regulasi itu ada Dan muncul di Bali Pertama kali Itu malah orang-orang Pada support Dan itu kayak Wah gila Ini harus ditularkan Gak cuma di Bali aja Ini harus di kota-kota lainnya Karena kalau Bali bisa Semua kota pun Juga pasti bisa Kita lihat sekarang juga Kalau yang kita amatin Itu Orang-orang yang mulai Aware dengan lingkungan Itu gak cuma Orang-orang dewasa sekarang Bahkan Dari Usia-usia dini pun Mereka sudah mulai Diedukasi Tentang bahayanya Penggunaan sampah plastik Dan lainnya Jadi Berapa pentingnya Edukasi yang kita harus Tularkan ke mereka semua Untuk Memakai single-use plastik Ya Liz Iya bener banget Saya selalu menanya Kenapa Itu sangat mudah Untuk Bali Untuk Kaya commit Seperti itu Seperti itu Seperti itu Seperti itu Kan ada sungai Ada river clean up Kaya not only Beach clean up Tapi kayak river clean up Kayak gitu Dan Gue kan juga Work in Gimana nih dok Sebut gak Asis Jadi Biasanya kayak Saya work in One of the Hail Riding Company Hail Hail Riding 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 Hailing Riding Jadi Basically Emang Before Gue I was Taking care of The driver Jadi Gue In the driver Team Terus gue Inget banget Waktu itu One of the Reason Kenapa I took This job Offer Waktu ini Sebelum Ada Pergup Yang Melarang Penggunaan Alat makan Plastik Sandok Plastik Karpu Plastik Sekarang kan Lu Mesti request Kalo gak Lo gak dikasih Alat makan Plastik Kalo Beli Food Online Gua Waktu itu I took The job Offer Untuk Take care Of The driver Karena Menurut gue The driver Can be aware Then The driver Can Give the awareness Both to The consumer Sama The merchant Juga Kalo Misalnya Gue bilang ke Driver Dia driver Lo Punyain Doang Punya Tas Kain Sendiri Jadi Waktu Lo Beli Makanan Dari Toko Lo Gak Usah Minta Plastik Waktu Lo Nganterin Makan Ke Customer Lo Gak Usah Kasih Lo Kasih Isinya Langsung Jadi Waktu Gue Kaya I Tidak Gua I To Bali To Meet With The Drivers In Bali Kan Gua Inget Banget Waktu Gua ke Bali Gua sempet Mikir What Would Make What Would Beber Dari Driver Di Bali Di Jakarta Gitu Jadi Gua Situ Gua Makan Siang Dengan Cerita Oh Ya Mbak Kita Hari Sabtu Atau Minggu Jadi Kaya Kalo Di Jakarta Kalo Jem 4 Pagi Jem 5 Pagi Semua orang Udah Pergi Udah Kekantor Udah Inilah Udah Itulah Mereka Cerita Kalo Di Bali Itu Karena Toko Toko Dan Semua Baru Buka A bit Late Kaya Jem Sembilan Jem 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 Lapan Jadi What Happen Adalah Biasa Kalo Nggak Ada Upacara Atau Nggak Ada Sembayang Mereka Suka Jadi Sebelum Mereka Ngambil Order Mereka Bersihin Pantai Dan Mereka Baru Ambil Order Jadi Gue Yang Kayak Ya kan Jadi Mungkin Orang-orang Yang tinggal Di Bali Mereka Bersih Banyak Turis Dateng Yang Mereka Lebih Bersih Untuk Jadi Bersih Bali Determin Kayak Banyak Money Dari Bali Jadi Mereka Bisa Ngeliat View And It Matters So They Keep It Clean Cuma Mungkin What We Need To Make People Realize Adalah Ya Sebenernya Kalau Lo Bikin Kotor Atau Misalnya Kayak Lo Ada Plastik Lo Buang Sampah Sembarangan Atau Pakai Plastik It's Not Just About Money I mean Especially People In The City Yang Yang Main Income Bukan Dari Pariwisata Kayak Jakarta Kita Kan Bukan Pariwisata Barat Sebenernya Jadi That's Why Probably Here It's A bit Hard To Commit To It Karena We Don't See Direct Value Of Stop Using Single Plastik Either Income Either Money Or Anything That's Valuable Badal Gitu Padahal Maksud Gue All This Trash Bakal Bikin Kotor The Earth And It's Actually Where You Live Gitu Maksud Gue Kayak How Can You Not Say It Kayak Gitu Kadang-kadang Gue Gemes Kayak Gitu Kayak Kalau Buang Sampah Atau Pake Single Plastik It Will Stay There Forever Which Will Make The Earth Jadi Kayak Kotor And Then You Get No Kan Sekarang Adalah The Young Parents Kayak Teman-teman Gue Sudah Pada Beranak Sudah Pada Punya Bayi Gitu Gitu Jadi I Think It's Good That They Are Aware Jadi Kayak Yaudah Jadi And I Think When You Have Kids You Actually Want The World To A Better For Kids Can In Sense Kayak Gitu Jadi Yeah Hopefully This Will Change People Mindset Yeah Yeah So Good Gua Total Agree With Your Opinion Kayak Kemarin Kita Berusaha Ngobrol Sama Mas Abi Salah Satu Pengurus Padi Indonesia Dia Ngomong Apapun Yang Kita Lakukan Di Daerat Kan Aktifitasnya Ujung-ujung Akan Kelaut Kan Dan Kita Banyak Lihat Sampah Plastik Yang Dikompos Hatusan Tahun Atau Bahkan Seribu Tahun Untuk Stereo Vom Jadi Emang Salah Satu Kegiatan Yang Bisa Menyadarkan Orang Akan Bahaya Plastik Sebenernya Itu adalah Diving Jadi Dimana Lu Bisa Explore Laut Lu Jadi Lihat Plastik Banyak Dan Dari Sana Lu Bisa Lu Bisa Lebih Responsible Sama Plastik Plastik Juga Jujur Gue Setuju Cuma Mungkin Emang Gak Dan Di Bumi Ini 70% Water Jadi Kalau Nggak Diving Berarti Lu Cuma Explore 30% Darat Belum Lagi Kololong Nga Naik Gunung Belum Lagi Kololong Nggak Caving Jadi Kayak Kenapa Lu Bisa Lu Bisa Lu Bisa Cuma Lu Diving Gak Buat Semua Orang Ya Jadi Kita Hukum Diving Iya Ini podcast Soal Diving Ya Iya Do So Lu Hukum Kalau Diving Nah Ini Ngomong-ngomong Soal Diving Ini Kan Dito Kan Udah Kenal Lama Nih Gue Pengen Tahu Nih Maksudnya Tadi Kan Kita Ngobrol Soal Scuba Terus Soal Soal Sampah Plastik Lu Lu Bisa Cerita Nggak Maksudnya Ke Divepedia Badi Di sini Awal Mula Lu Mencoba Scuba Diving Gimana Terus Sudah Berapa Lama Lu Dive Dan Kenapa Lu Adicted To For example Divepedia Badi Asik Jadi Sebenernya Kalau Diving Kenapa Awalnya Jadi Karena Sebenernya Dulu Gue Nggak Bisa Berenang Gua Nonton This movie Gue Nggak Bakal Lupa Judulnya The Road Tahun 2010 11 I can't remember Dan dulu Cipta Tentang Kiamat Terus Gue Sudah Mikir If Ever If It Ever Happens Gua Survival Rendah Karena Back Then Gue Nggak Bisa Berenang Gue Nggak Bisa Naik Sepeda Jadi Gue Yang Kayak If There's Anything I'll Dive First Aja Kayak Gitu Kan And Then After That Gue Belajar Berenang Cuman I Had This Phobia Of Water Dimana Kalo Gue Nggak Bisa Lihat Bawahnya Gue Nggak Mau Masuk Gue Take Swimming Course Dan Swimming Course Itu Seharusnya Bisa Cover Lo Sampai Gaya Kan Pertama Lo Belajar Gaya Katak Terus Bebas Terus Kaya Kupu Kupu Gaya Nggak Nggak Cuma bisa Belajar Gaya Katak Doang Jadi Pertama Gua Cuma Satu Gaya Doang Gaya Bebas Paling Kaya Two Meetings Terus Gue Gak Bisa Gaya Bebas Gitu Kan Dan Gua Stop Waktu Gua Masih Setelah Bisa Berenang Pun Waktu Gua Kelaut Gua Pikir Gua Akan Lebih Untuk Snorkeling Karena Kela snorkeling Lu Pake Life Vest Gitu Kan Setelah Gua Bisa Berenang Pun Waktu Gua Ke Laut Gua Masih Kayak Gua Ga Mau Turun Men Even Lu Pake Life Vest Gua Ga Mau Turun Setakut Itu Apalagi Cuma Biru Doang Ada Di bawah Sana Gitu Kan What Gua Ketarik Gua Gua Parno B And What Happened Adalah Waktu Gua Sama My Ex Yang Diving Terus Waktu Dia Ngejakin Terus Abis Itu Kita Nyetir Sampai Ke ND Terus Waktu Itu Dia Ngajak Lagi Terus Gua Kaya Oh Ya Udah Ini Second Time Gua Ke Flores Terus Sampai Diferent Dia Udah Kaya Udah Lu Harus Diving Karena Waktu Pertama Kali Kau Gak Diving Jadi Yang Kedua Ya Udah Let's See Ya Udah Karena Waktu Itu Gua 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 Refleksi Kaya Bertanya Kepada Diri Gua Dan Gua Takut Itu Karena Gua Gak Bisa Napas Gua Takut Gua Panik Tenggelam Terus Kayak You Dive Karena Lo Gak Bisa Napas Di Air That's Basic Kalo Diving Lo Punya All This Kuba Gear Sebenernya Bisa Napas Dalam Air Jadi Gua Kaya Ya Dahlah You Can Breathe Go Gitu Gitu Dive Atau Boat Dive Dibalikan Lo Bolak Balik Kayak Lo Pergi One Sight Kelar Lo Balik Ke Darat Gitu Nah Di Komodo Tidak Jadi Waktu itu Sistemnya Kalo di Komodo Lo Pergi Jam 7 Lo Balik Jam 5 Sore Jadi Lo Pergi Di tengah Laut Tiga 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 Tidak Tidak Nih Gua Oke Let's Go Dive Pertama Nah Gua Luar biasa Good Choice Udah Nih Gua Ke Komodo Terus Kita Udah Board Jam 7 Pagi Udah Diajarin Semuanya Udah Gue Teori Udah Kelar Abis Ini kan Giliran Di Laut Kan Nah So Di Komodo Back Dan Itu Belum Ada Confin Water Jadi Belum Ada Kolam Jadi Back Dan Tuh Kayak Dive Centernya Cuma Sedikit Dan Gak Ada Kolam Sama Sekalilah Di Labuan Bajo Jadi The only way You do Confin Water Itu Di Siaba Besar Atau Dimana Yang Cuman 10 meters Itu Udah Ada Pasir Gitu Kan Jadi Udah Dan Gak Ada Arus Jadi Waktu itu Kita Kesana The first Deep Gitu Nah Disana Itu Kapalnya Yang Lo harus Giant Strike Bukan Yang Background Lo Harusnya Gue gak Tahu Sikolo Gue Pribadi Gue Lebih Suka Giant Strike Sekarang Si Both Cuman Gue suka Giant Strike Karena Gue bisa Ngeliat Kelaut Dan Seharusnya It's the Kind of Easy way Maksud gue Dibanding Backroll Yang lo Agak-agak Takut Juga Kalau lo Harus Rollback Gitu Gue 5 Minutes Atau 10 Minutes Sebenernya Giant Strike Lo Dan Lo Udah Menginflate Your BCD Jadi Maksud gue Lo Pasti Ngapung Lah Cuman Back Ben Gue Setakut Itu Sampai 5 Menit 10 Menit Gue Gak Gak Mau Turun Iya Semua Orang Di kapal Udah Turun Waktu itu Gue Berdua Temen Gue Turun Duluan Juga Jadi Gue Lo Lo Kepintu Pintu Kapal Buat Lo Balik Lagi Lo Kesana Lagi Iya Sampai Akhirnya Gue Gak Enak Juga Maksud Gue Kan Si Instructor Gue Masih Di kapal Dia Nungguin Gue Juga Akhirnya Gue Giant Strike Dan Juga Gue Mau Kalo Late Off Aja Gue Gak Sanggup Mungkin Karena Lo Fobia Lo Takut Yang pertama Kali Langsung Ke Open Ocean Jadi Gue Kaya Aduh Apa Gue Udah Takut Dan Lo Abis itu Dia bilang Udah Lo Coba Sekali Lagi Lo Gak Mau Ya Udah Kelar Karena Kita Di tengah Laut Kalaupun Gue Gak Mau Gue Akan Ada Di Kapal Untuk Lagi Lagi Jadi Gue Yang Kaya Yaudah Di Second Dive Gue Kaya Yaudah Let's Do Eh Begitu Gue Naik Di Second Dive Gue Kaya Damn Gue Gak Padahal Yang Second Dive Mungkin Karena Gue Udah Punya Pengalaman Dari Yang Pertama Terus Gue Nyo Yang kedua Kayak Jadi Gue Udah Gak Panik Gue Tidak 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 Tau Tidak 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 Sekarang It's always Dive Trip Mantap Gitu Wow Mungkin Kalau Satu Pelajaran Yang Bisa Gue Tangkep Dari Cerita Lu Itu Kita Harus Paham Bahwa Setiap Hubungan Pasti Membawa Tujuan Yang Baik Ya Kayak X Ngenalin Sama Skubadar Judulnya Divepedia Jadi Lovepedia Jadi Jodul 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 Setiap Hubungan Pasti Ada Pelajaran Bisa Dipetik Skuba Diving Suka 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 Itu kan Memorabel Di hidup Lu Berarti Siapa Kenapa Ana Diving Oh Karena My Ex Sejujurnya Iya Ia dong Kalo Dia Nggak Gajak Gak 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 Terima 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 Gak 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 Gitu Jangan Interest Terus Nah Sekarang gimana Gue denger-dengar Itu ya Lu lagi Mau Pren ambil Divemaster Bisa Kita gak Soal itu Kenapa Yang istilahnya Dulu Lufobia Takut air Oh udah Divemaster Lagi 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 Gak Apa nih Kayak Bumi dan Langit Buket Dulu Kayaknya Anti air Anti laut Sekarang Divemaster Iya Gila ya Kalau Kau 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 Jadi Wow Juga Dari yang Lo Tadinya Takut air Jadi Divemaster Sebenernya Jadi Karena Gue Mereka Di Komodo Jadi Gue Bikin Apa ya Berarti Gue Janji Kediri Gue Kalo Setiap Tahun Gue Kembali Kembali Komodo Even If it's Just Three Days To Four Days Gitu It's Just For Kayak Apa ya Kayak Berarti Lo Silaturahmi Kayak Lo Say Thanks Kayak Hi You guys Made Me Who I am I'm In The ocean Jadi Most Adalah Orang-orangnya Tuh Very Strict Gue gak ngerti Jadi Back then Waktu gue Pertama kali Diving disana Mostly Toko-toko Divecenternya Itu Toko-toko Bule Jarang Banget Gue ngeliat Local Own Gitu Kayak Own By Indonesian Dan Booyency Lo Bagus Atau Enggak Lo Kickingnya Bener Atau Enggak Atau Frog Kickingnya Gimana Gitu Jadi Kayak Every Detail Itu Mereka Pay Attention Gue Inget Baet Ya Gue Udah Open Water Cuman Waktu itu Kayak Booyency Masih Gak Benar Sampai Akhirnya Yang Harusnya Gue Udah Open Water Gue Udah Five Dive Terus Kayak On The Dive I Remember One Buat Booyency Doang Dibawah Laut Bedua Doang Jadi Gue Kayak Wah Ini Serius Baet Dan Beberapa Kali Juga Kalo Lo Di Bawah Laut Papasan Sama Grup Lain Gitu Kan Dan Di Barangan Cuman Kayak These People Ada Yang Kayak Lo Tau gak Si Kayak Mereka Pasang Tripod Sampai Ngerusak Kalo Nggak Yang Mereka Booyency Nggak Benar Tiba-tiba Teng Mereka Hit One Coral Gitu Gitu Atau Mereka Kicking Tapi Kiknya Kena Coral Jadi Kayak Atau Yang bawahnya Sandy Button Tiba-tiba Sandy Naik Atas Jadi Burem Jadi Dari Dari Disitu Gue Kayak Ngeliat Kan Kayak Oh Iya Bener Sih Kayak I Agree With Them Maksud Gue Kayak Ketika Lo Jadi Diver Lo Gak Bisa Jadi Diver Ala-ala Yang Cuman Diving For The Sake Of Good Pictures Atau For The Sake Of Hey I Mean The You Know Gue Ngikutin Trend Nih Kayak Diving Gue Banget Nen Gak Gak Kayak Ketika Kalo Dive You Appreciate The Under Water You Take Care Of Them Gak Bisa Yang Lo Sembarangan Gak Bener Diving Jadi And Gue Mikirkan Jadi Waktu itu Gue Ingat banget Waktu Gue Open Water In My Head Udah lah Gue Sampai Advance Saja And That's It's Gitu Karena Gue Gak Serius Gue Advance Gue Ya Rescue Boleh Ya Gitu Kan Jadi Abis Gue Open Water The Next Gitu Kalo Misalnya I Have The Confidence Of Saving Someone Else's Life Berarti I Have The Confidence Of Saving Mine Juga Maksudnya Jadi Gue Juga Ngasih Lebih Secure If There's Anything Amit Amit Banget To Anyone Gue Bisa Help Save A Life E Gitu Jadi Being Rescue Diver It's Good For Me And For Other People And For The Water The Under Water Gitu Terus Begitu Gue Ambil Rescue Gue Yang Dikit Lagi Loh Drive Master Kayak Nanggung 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 Gue Mikirnya Ketika Lo Drive Master You Can Take People On A Trip Then That Way You Can Make Sure Your Group Atau The People That You Take It Good Diver Lo Bisa Make Sure Diver Bukan Diver Yang Ala Aja Yang Sebarangan Cuma Foto Foto Gitu Lepas Gue They Are The People Yang Diver Bagus Yang Mereka Bakal Take Care Of The Under Water Jadi To Appreciate The Water Jadi Gue Kayak Yaudah Dan The Only way Is to Being a Diver Jadi Yaudah Gue Kayak Oke Let's Do Eh Corona Gimana Ya Penonton Gue Kayak Ah Eh Jadi So Ini Sepertinya This Year K 2020 Kalau Nggak Ada Corona Sih Gue Maksud Gue Assuming Kayak I Can Take People To Trips Terus You Can Fly Here Fly There Maka Kayak This Year Gue Bahkan Gue Cuman Sekali Terbang Men Sebelum Corona Dan Bener-bener Kayak Dive Pertama Dan Terakhir Gue Di Tahun 2020 Adalah Bulan Marit Awal Bener-bener Sebelum Corona Banget Pulau Setibu Raja Empat Hello Sorry Oh Raja Sombong Gak Santai Gue Harusnya Sama Aldo Ini Tanggal Satu Harusnya Minggu Depan Gue Berangkat Sama Aldo Raja Empat Nah Akhirnya Kita Vote Mulan Agustus Kita Vote Pending Semuanya Hanya Satu Di antara Sebelas Orang Cuman Berangkat Kita Pending Abis itu Makin Kesini Makin Kesini Kayak Oh Harusnya Kita Berangkat Karena Kita Betul Liputan Banget Tapi Demi Keamanan Dan Keselamatan Bersama Kita Milih Mundur 2021 Desember Juga Karena Season Raja 4 Kalau Nggak Salah Desember To March Kayaknya Iya Gue Nggak pernah Diving Maksud Gue Kayak I Nggak pernah Desember Maksud Itu Maksud Itu Bagus Maksud Gue Kayak Wow Bagus Yang Kayak Wah Gila Sini Gitu Loh Puli Fingga Cross Desember Tahun Depan Bisa Gue Suka Banget Motivasi Lu Tadi Pengen Jadi Dive Master Tidak Tidak Lu Mau Mengajar Loh Bagaimana Dive Ngajain Mereka Soal Mungkin Pentingnya Mengakhiri Lautan Dan Tidak Pastikan kalian semua berpikir, jadi gue rasa kita semua memiliki mindset yang sama juga, kita semua memiliki koncernya sama di bawah air, kita juga ingin jaga laut kita supaya bersama-sama bersih. Jadi mungkin apa yang gue bilang adalah, terus terus berpikir yang baik-baikir yang kamu ada, dan kalau kamu bisa mengambil orang-orang untuk berpikir, pastikan mereka berpikir yang baik. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak untuk waktu kamu, Na. Ini adalah penasaran untuk menghadapi kamu di sini. Gitu, hopefully kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode selanjutnya. Iya, semoga orang-orang gak bosan sama gue. Oke, itu semua. Enggak, ini adalah penasaran yang menyenangkan. Oke. Oke, terima kasih Divepedia, teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, follow, dan share podcast kita, dan juga follow IG kita, Instagram kita di at Divepedia. Oke, sampai jumpa Divepedia, teman-teman. Sampai jumpa, teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.